Total 20 negara yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian dunia berkumpul di Indonesia untuk melihat dan mencontoh bagaimana Polri mempersiapkan pasukan perdamaian PBB. Di Fubinter Polri saat ini sedang melaksanakan Assessment and Advisory Visits, AAV, oleh United Nations yang diselenggarakan di pusat misi internasional Polri di Serpong, Tangerang, Banten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh United Nations dalam rangka asistensi dan memberikan penilaian kepada Polri tentang uji kelayakan Format Police Unit atau FPU Polri untuk menambah satu kontingen FPU dalam misi perdamaian PBB yang rencananya akan ditugaskan di Mali, Afrika. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Paul Krishnamurti membuka kegiatan tersebut dengan sambutan hangat kepada seluruh delegasi dari UN yang dipimpin oleh Komisioner Faisal Shahkar, UN Police Advisor, didampingi oleh Chief of SRS Police Division, Mr. Atayenigun, selain kepada para undangan dari UN. Sambutan hangat disampaikan juga kepada seluruh undangan dari Kementerian Lembaga dari Dalam dan Luar Negeri dilanjutkan dengan simulasi kemampuan yang diperagakan oleh FPU Indonesia. Tidak hanya itu penilaian oleh United Nations kepada FPU Indonesia meliputi aspek penyiapan personel, seleksi, logistik dan bahkan bagaimana Divu Binter Polri mendesain pelatihan sesuai dengan standar UN yang kemudian akan dijadikan role model pelatihan oleh negara-negara yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian dunia untuk diterapkan di negaranya. Kemampuan FPU Indonesia yang ditampilkan antara lain VVIP Protection, Public Order Management atau penanggulangan huru-hara, Counter Terrorism atau lawan teror, Riverine dan Kinain Police. Kemampuan-kemampuan tersebut disimulasikan secara apik menjadi satu peragaan secara kolaboratif. Yang diakhiri dengan ucapan bahwa FPU Indonesia siap untuk diberangkatkan menuju daerah misi PBB. AAV ini menjadi tonggak penting dalam upaya Polri melalui Divisi Hubungan Internasional untuk meningkatkan peran Polri di kancah internasional sehingga Indonesia yang saat ini berada di posisi delapan besar negara penyumbang pasukan perdamaian dunia mampu menembus lima teratas dan semakin disegani di dunia. Dari Jakarta, Supriyadi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.